Bali dikenal sebagai pulau dewata dan menjadi tujuan wisata nomor satu di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia, sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintah India Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominansi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Misalnya kerajaan di Buleleng, Karangasem, Klungkung, Giyanyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, pemerintah kolonial mulai menjalin kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah India Belanda. Pemerintah India Belanda terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda. Di antaranya dengan Raja Badung pada 28 November 1842, Raja Karangasem 1 Mei 1843, Raja Buleleng 8 Mei 1843, Raja Klungkung 24 Mei 1843, dan Raja Tabanan 22 Juni 1843. Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar hukum Tawan Karang agar dihapuskan. Karena kelihaian atau bujukan Belanda, Raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum Tawan Karang. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti, pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi dua kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Madekarangasem, agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas oleh penduduk. Raja Gusti Ngurah Madekarangasem yang mendapat dukungan patihnya, Igusti Ketut Jelantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Kelungkung. Sementara, pada tanggal 27 Juni 1846, telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit pun terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh pejuang Karangasem dan Kelungkung melawan Belanda. Selama dua hari, para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng Jebol dan Ibu Kota Singa Raja dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain adalah sebagai berikut. 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda sejumlah 75.000 Holden dan Raja harus menyerahkan Igusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandingi dengan tipu daya Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun dibalik itu, Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum Tawan Karang. Pada tahun 1947, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Hal itu menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar Raja-Raja di Buleleng, Kelungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditanda tangani. Raja-Raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain di Bali. Sehingga datanglah pasukan tambahan dari Kelungkung, Karangasem, dan Mengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan patih Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya. Tanggal 8 Juni, Belanda menyerang benteng Jagaraga, dipimpin oleh Ye van Swieten dan Letko Suterlen. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam, namun pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya, Ciro Jempiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit kurang, sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang opsir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu, dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Awal April 1849, telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam tempo dua hari, yakni tanggal 16 April sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Keruntuhan Benteng Jagaraga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti oleh Igusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Pati Ketut Jelantik, maka jatuhlah Kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba atau Kelungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906, terjadi Perang Puputan di Badung. Dua tahun kemudian, Perang Puputan meletus di Kelungkung.